Nanti seperti ini bisa kita sobek-sobek dengan cara memanjang seperti ini sahabat ya Kita sobek Banyak sahabat yang tinggal di perkotaan memang mengalami kesulitan Terutama di pengadaan bahan organik untuk membuat pupuk kompos Saya sangat memaklumi keadaan ini karena saya juga pernah tinggal di daerah perkotaan seperti itu Nah sehingga kali ini saya mengajak sahabat untuk belajar membuat pupuk kompos dari bahan-bahan yang mudah didapat di daerah perkotaan seperti itu Nah disini saya akan menggunakan kertas seperti ini Ini ada kertas dari dus bekas kemudian juga ada kertas dari buku tulis bekas seperti ini Saya akan gunakan sebagai media pembuatan kompos Bagaimana caranya? Saya harap sahabat menyimak video ini secara penuh ya Jangan setengah-setengah karena apa? Karena bila sahabat menyimaknya secara setengah-setengah maka rawan terjadi gagal paham seperti itu Nah sahabat disini saya pertama akan mengajak sahabat untuk belajar dulu prinsip atau pakem untuk membuat kompos padat Nah sehingga ke depan apapun bahannya tidak hanya bahan seperti ini bahan seperti sekarang saya menggunakan kertas Nah besok-besok ketika sahabat menggunakan bahan yang lain sahabat tidak perlu lagi melihat video saya Karena apa? Karena sahabat sudah mengerti Apa itu proses dikomposisi Bagaimana mikroba itu bekerja Dan apa saja yang diperlukan oleh mikroba Sehingga disini sahabat Saya mengajak sahabat untuk berpikir seperti mikroba Seperti itu Jadi di video kali ini Di kesempatan kali ini Saya mengajak sahabat untuk seakan-akan berperan sebagai mikroba Dan tahu apa tugas Kemudian apa yang dibutuhkan mikroba untuk bisa mengolah bahan organik menjadi kompos seperti itu Ini sangat penting sahabat Karena apa? Karena bahan untuk membuat kompos itu beragam Jadi ketika sahabat misalkan besok-besok menemukan bahan yang kira-kira sahabat bisa gunakan sebagai kompos Sahabat tidak perlu lagi bingung Karena tahu Oh untuk memproduksi kompos Saya harus membuat kondisi bahan seperti ini Untuk membuat kompos Saya harus mengusahakan bahan ini seperti ini Nah hal-hal itu ketika sahabat sudah mengetahui secara penuh Sahabat tidak akan pernah kebingungan lagi membuat kompos apapun bahannya Sehingga jangan pernah menonton video penting seperti ini setengah-setengah Tontonlah dengan penuh dan dengan penuh kesabaran Sehingga ilmunya bisa masuk tertanam disini Besok-besok bahkan mungkin tidak perlu lagi membuka channel Balik Organik TV Karena sahabat sudah hafal cara membuat kompos seperti itu Nah oke sahabat Pasti sahabat banyak yang bingung Kenapa saya menggunakan bahan yang sepintas mungkin terlihat sebagai bahan anorganik Kertas seperti itu Nah jangan salah sahabat Asal mulai kompos ini juga dari kayu seperti itu sahabat ya Jadi disini juga dari literatur yang saya baca Dan literatur ini sudah diteliti loh sahabat ya Jadi bukan saya mengandang-andang Sahabat bisa baca literaturnya Nanti saya sertakan Dimana saya mendapatkan artikel itu Intinya adalah bahwa ternyata Kertas itu memiliki kadar nitrogen Karbon, fosfor, dan kalium yang cukup tinggi sahabat Terlebih apabila itu dikomposkan Nah disini saya akan menggunakan sahabat Untuk memanfaatkan kertas ini Bahkan disini juga ada kertas yang warna putih Bukan untuk tulis Tapi ada satu hal sahabat Jangan menggunakan kertas yang glossy Atau agak mengkilap seperti itu Karena disana itu akan susah sekali Mikroorganisme akan susah dalam menguraikannya seperti itu Juga kertas-kertas yang mengandung pengwarna yang tinggi Misalkan kertas dengan foto atau seperti itu Usahakan jangan dipakai Usahakan gunakan kertas yang minim tinta Karena apa? Tinta disini juga bisa mengakibatkan pupuk kita Menjadi pupuk yang terkontaminasi bahan anorganik Nah disini saya juga menggunakan arang sekam Untuk menyerap dari kandungan racun Yang tersisa di dalam kertas ini sahabat Nah oke sahabat Pertama kita sobek-sobek kertasnya sahabat Jadi ukuran seperti ini Kalau bisa lebih kecil lebih bagus lagi Semakin kecil semakin bagus Nah kita sobek-sobek seperti ini Begitu pula dengan kertas warna putih seperti ini Bisa kita sobek-sobek Dengan cara memanjang seperti ini sahabat ya Kita sobek Terima kasih telah menonton! Nah oke sahabat Mengapa saya benamkan wadah ini ke bagian tanah sekitar 5 cm dari permukaan tanah? Karena apa? Karena saya inginkan ada juga bakteri dari tanah yang membantu nantinya proses pengomposan Karena di bawahnya ini berlubang sahabat ya Jadi sahabat bisa menirunya Bila sahabat menggunakan wadah seperti ini Atau mungkin wadah ember Lubangi bagian bawah embernya Atau berikan Atau bisa dibalik sahabat Yang di atas sahabat potong Kemudian yang di bawahnya sahabat bisa kasih kawat seperti itu Jadikan bagian dasarnya dan benamkan di tanah seperti ini Ini akan mempercepat terjadinya pembusukan Pengurayan Karena apa? Karena di tanah kita sebenarnya juga sudah ada bakteri Yang bisa menjadi bakteri starter untuk proses dekomposisi Nah, layar pertama gunakan kompos coklat seperti ini Kompos karbon kalau saya sebutnya Kompos dengan penyawa karbon Kita berikan pada layar pertama sahabat Ini kebetulan saya dapatkan daun yang sudah sangat kering Jadi sahabat bisa gunakan daun yang sudah sangat kering di layar pertama Nah, kemudian setelah layar pertama Baru kita masukkan layar kedua berupa kertasnya sahabat Seperti ini Tapi jangan semuanya ya Jangan semuanya separuh saja Separuh dari kertas yang kita kumpulkan tadi Kita masukkan ke dalam wadah seperti ini Ingat ya, syaratnya kertasnya tidak boleh kertas yang dilaminasi Atau kertas yang mengandung pewarna yang banyak Hindari kertas-kertas seperti itu Kalau bagusnya sih pakai kardus seperti ini sahabat Nah, kemudian setelah seperti ini Kita basahi dengan air Kita siram dengan air seperti ini Yang kita campurkan dengan POC POC di sini saya selalu menggunakan POC dari cucian beras Jadi sahabat bisa campurkan Sekitar satu tutup botol saja sahabat Tidak usah banyak-banyak Satu tutup dirigen maksud saya Kemudian POC dan sahabat bisa basahi bagian dari ini Layar kedua atau bagian kertasnya ini Nah, kemudian setelah itu Setelah kita basahi Kemudian kita berikan arang sekam di layar ketiga Nah, kenapa saya menambahkan arang sekam seperti ini? Karena kita ingin menghisap beberapa senyawa racun berupa tinta Agar tidak meracuni dari upok kompos ini sahabat Sebenarnya tidak diberikan juga tidak apa-apa Tetapi di sini saya sangat ingin meminimalkan unsur anorganik di kompos saya Kemudian setelah kita tambahkan arang sekam seperti ini Kita tambahkan rumputan hijau atau daunan hijau sahabat Nah, ini ada daunan hijau Mengapa saya menambahkan daunan hijau seperti ini? Karena sahabat perlu tahu Sambil belajar ya kita di sini Untuk membuat kompos yang baik Perbandingan karbon organik Perbandingan masa karbon organik Dan perbandingan masa nitrogen organik Itu harus seimbang sahabat Jadi kompos hijau mewakili nitrogen Kompos yang coklat itu mewakili karbon seperti itu Sehingga kedua unsur ini Harus kita seimbangkan Di layer ke-berapa ini? Ke-empat kita tambahkan daunan hijau atau rumput hijau Bersama akarnya boleh pak? Ya, tentu saja Karena di akar ini juga ada risobacter Yang juga bisa berfungsi sebagai bakteri Yang akan membantu pengurayan dari kompos ini sahabat Nah, kemudian setelah bahan hijau masuk Kita tambahkan lagi sekarang kompos coklat Di sini juga lagi saya masukkan Sampah daun kering seperti ini Usahakan yang benar-benar kering Atau kalau ada Kalau ada, kalau tersedia Saya sengaja tidak menggunakan kompos ya Karena takutnya sahabat tidak tersedia kompos Kita bisa gunakan daun kering seperti ini Bila tersedia kompos yang sudah jadi Itu juga bisa sahabat Jadi sahabat tambahkan kembali Di atas dari bahan hijauan seperti ini sahabat Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan lagi kertas Kita ulang lagi layarnya seperti yang di bawah Kita tambahkan kertas Ingat ya, kertasnya dihancurkan Semakin kecil semakin cepat pengurayannya nanti Nah, oke Kemudian ingat setiap sahabat memberikan layar kertas Selalu harus disiram ya sahabatnya Karena apa? Karena kertas tidak memiliki kadar air sahabat Berbeda dengan bahan organik lainnya Kertas tidak memiliki kadar air Jadi kita perlu tambahkan kadar air di kertas seperti ini Nah, kemudian kita tambahkan lagi Sekarang arang sekang Nah, kemudian tambahkan lagi yang hijauan seperti ini Ingat Fungsinya adalah untuk menyeimbangkan antara nitrogen dan karbon Seperti itu Jadi ini perlu sekali kita berikan Nah, di lapisan terakhir saya akan menggunakan kompos dari rumput Tapi rumput yang sudah mengering Ini adalah kompos coklat seperti itu sahabat Ini kita letakkan di layer terakhir Nah, kemudian terakhir kita basahi Lagi dengan air Air yang sudah kita campurkan dengan POC atau EM4 juga bisa sahabat Lebih bagus POC ya Karena POCnya bahannya sudah lengkap seperti itu Nah, kemudian ketika layer terakhir sudah Jadi kita tinggal sekarang Kembalikan tanahnya di pinggir dari wadah Ini fungsinya juga nanti Bakteri akan membantu pengurayan Bakteri tanah akan membantu pengurayan Seperti itu sahabat Jadi sekitar 5 sampai 10 cm Bagian dasar itu tertanam ke tanah Seperti itu Nah, kemudian setelah seperti ini Kita tinggal tutup Dengan apapun boleh Dengan terpal bisa Dengan plastik bisa Dengan tutup plastik bisa Kita tutup Dengan alasan bahwa Kompos ini tidak terguyur air hujan Seperti itu Usahakan juga membuatnya di Tempat yang teduh ya sahabat ya Agar tidak langsung terpapar Oleh sinar matahari langsung Seperti itu Nah, oke sahabat Ini sudah Kita bisa diamkan Selama kurang lebih 3 minggu 3 minggu Paling lama 1 bulan Sudah bisa kita gunakan Dengan caratan Setiap 1 minggu sekali Di balik bagian Itu di balik bagian atas Di bawah ke bawah Di bagian bawah Bawah ke atas Seperti itu Jadi di balik posisinya Kemudian juga agar mempercepat Proses pengurayan Nah, pada minggu kedua Biasanya sudah menghitam Membusuk Jangan khawatir Bila ada Belatung yang hidup Aduk tumbuh di sana Karena itu mungkin Belatung dari Lalat yang bertelur Di kompos hijaunya Seperti itu Jadi tidak masalah Kita biarkan saja Kemudian Apabila sahabat rajin Membolak baliknya Saya rasa Tidak sampai 30 hari Sudah bisa digunakan Nah, ikuti terus Video dari Bali Organik TV Karena setiap 1 minggu Kita akan update Terus perkembangan Dari kompos ini Kompos yang berbahan Dari kertas Dan juga bahan pelengkap lainnya Nah, oke sahabat Semoga semua ini Bisa menjawab pertanyaan Bagi sahabat yang mengeluh Kemarin di kolom komentar Bahwa bahan organik Di perkotaan Sangatlah susah Untuk didapatkan Paling tidak Sekarang sudah ada gambaran Bahwa ternyata Kertas Limbah kertas Itu bisa dijadikan Bupuk kompos Oke, sahabat Sampai jumpa Pada episode berikutnya Jangan lupa untuk Selalu menanam hari ini Agar kita bisa Panen esok hari Sampai jumpa Terima kasih